Halo selamat pagi teman-teman kali ini saya mau sedikit berbagi ya cara menumbuhkan tunas bat pada pohan anggur berarti ini cara yang kedua ya kalau yang kemarin kita pertama menggunakan lidah buaya oke sekarang kita saya pakai cairan jbt ya kalau tidak salah jbt kepanjangan set pengatur tumbuhan ya jadi ini hasilnya serentak ini kalau saya bilang serentak ya ini walaupun batangnya hijau kemarin saya gundulin ini batnya keluar semua tunas batnya ini termasuk batang utamanya sama juga ini sudah mulai apa ini mulai tanda-tanda yang mau pecah ya ini semua ini sudah pecah jadi ini saya pakai cairan zbt ya teman-teman ya cairan zbt bebas sepertinya hampir semua sistemnya sama ya jadi saya tidak menyebutnya merk jadi teman-teman bisa coba coba sendiri juga ini ini saya rutin 2 hari sekali jadi pakai kadar rendah jadi harusnya aman jadi ini tidak ada yang gosong atau bagaimana jadi ini batnya sudah pada mulai keluar semua ini termasuk ini di batang tersiar atau sekunder ini ya inilah ini ini batang utama ini cabang kedua ini batnya juga sudah keluar nah nanti mudah-mudahan nyusul ikut bawa brokoli ya bawa bunga ya ya mudah-mudahan saja karena ini lokasinya ini lokasi baru saya ya di lantai 2 kemarin baru tanam ya sebagian bibit-bibit ini valid ya ini dari om arifin kendal 2 ini dari mas wahyu widi batang ya ini pak arifin kendal juga ya jadi yang lantai 2 ini sengaja saya pakai bibit-bibitnya valid ya tapi kalau ini gak tahu ini send muskatnya benar atau enggaknya nah saya gak gak menyalahkan penjual yang penting saya tanam dulu nanti hasilnya seperti apa nah yang penting bukan Isabella atau Redmaster gitu aja ya ya teman-teman ya jadi namanya penjual juga kadang mereka overload ya jadi ada terkadang ada tilafnya juga saya pun kadang kalau jual tanaman kadang ada salahnya juga ya teman-teman ya jadi tapi ya setidaknya kalau saya informasikan ke customer jadi misalnya kalau gak kalau gak terinformasi ya mungkin karena jadwalnya padat itu bisa jadi ya jadi valid gak valid kalau kita belinya di toko ya bukan bukan ke orangnya langsung ya ya kita maklum aja jadi gak usah jadi diperdebatkan ya namanya jualan kita bantu saja kita membantu perekonomian mereka ya oke jadi langsung saja ya kita bikin cairannya oke jadi ini GPT-nya GPT andalan saya jadi mereknya kemarin saya lupa ini udah saya packing ulang semua sprayer-nya ini kalau gak salah seliter teman-teman ya seliter setengah seliter ini jadi saya pakainya kadar rendah aja ini satu tetes dua tetes tiga tetes cukup ya karena ini konsentrat jadi pakainya juga jangan banyak-banyak ya meskipun organik dia baunya ini soalnya mirip-mirip tape ya kalau kebanyakan namanya ada kandungan gasnya juga ya ini nanti malah tunas-tunasnya anggur itu malah terbakar ya karena saya udah pernah coba dosisnya saya tinggiin dia gosong jadinya jadi ini pakai satu tetes eh ini pakai tiga tetes ya tadi ya satu spray segini tiga tetes cukup ya karena dia konsentrat mungkin hati-hati ini saya pakai airnya pakai air hujan teman-teman ya jadi kalau ada air hujan ini saya tampung dipakai untuk spray kayak gini oke kita kocok-kocok lalu kita sembrat ke batangnya teman-teman ya batang sama tunasnya pun yang baru mekar ini gak masalah dispray lagi dia malah membantu mempercepat pertumbuhannya juga jadi seperti ini modelnya saya spray ya kalau kemarin pakai lidah boya kita ditutulin satu persatu diolesin satu persatu jadi membutuhkan waktu yang agak lama juga ya tetapi bebas selera mau kita mau pilih cara yang mana ini saya dapat cara lagi jadi saya seperti ini ini rutin saya kerjakan dua hari sekali ya teman-teman ya pakai kadar rendah ya ingat pakai kadar rendah biar aman di tunasnya ini tunasnya kok pas disiram kayaknya seger kali pas dispray jadi ini semua dispray jadi kalau kalau nengok tunas sempat kayak gini teman-teman kayak ya seger kali dia baru tumbuh nah ini seger kali rasanya jadi suka aja nengoknya jika ada tunas sempat yang mulai tumbuh ya jadi ini kalau dibilang tumbuhnya lumayan serentak ini walaupun ini udah mulai mekar terus ini udah mau mulai pecah ya jadi jadi oke lah ini jadi ZPT-nya ya sekali lagi ZPT bebas ya teman-teman mau pake pake merk aja ini rata-rata ZPT sama semua sistemnya ya cairanya pun mungkin mirip-mirip juga karena organik ya kita semprot semua nah ini batang-batang mudanya juga batnya juga keluar juga oke jadi sekian dulu teman-teman ya eh jangan lupa jadi saya spray-nya ini ini tiap pagi ya teman-teman ya jadi lebih bagusnya lebih bagusnya itu sebelum matahari terbit kita semprotnya cairan ZPT ini ya karena apa ini kalau gak salah kemarin pernah pernah baca artikel jadi kalau kita mau spray-pup apa nih ZPT itu sebelum matahari terbit jadi kalau pas matahari terbit ZPT-nya itu udah udah meresap ke ini ya kalau ini bat ke batnya kalau daun ke daunnya baru kena sinarai matahari jadi bukan 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 pas sinar matahari terbit kita semprot jadinya dia ZPT ini langsung kering belum meresap dia udah udah kering duluan jadi saya semprotnya sebelum matahari terbit ya teman-teman ya jadi itu lebih bagus mudah-mudahan bermanfaat kalau ada yang mengikut silahkan kalau ada cara yang lain monggo bebas ini berarti cara kedua saya setelah oles pakai lidah buaya karena kalau pakai oles lidah buaya juga ada kekurangan juga karena satu-satu kita harus teliti juga ya teman-teman jadi kalau modal spray nanti lebih cepat ini ini pun nanggur di lantai 2 kalau di lantai 3 juga sekarang udah modal pakai spray juga jadi kadang masih ada kalanya juga masih pakai lidah buaya yang diulas satu-satu tergantung waktunya juga oke jadi sekian dulu teman-teman ya kalau ada salahnya mohon maaf kalau ada salahnya mohon dikoreksi mudah-mudahan membantu oke sekian terima kasih selamat pagi selamat Terima kasih.